Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Kali ini saya ingin membahas humor Humor politik Sengsara hidup di negara yang tidak memiliki humor Tetapi lebih sengsara lagi hidup di negara yang membutuhkan humor Itu saya kutip dari Bertolt Brecht Seorang sastrawan filsuf dari Jerman Membicarakan humor Ternyata kita harus melalang buana ke negeri jauh Yaitu Inggris Pada tahun 1588 sampai 1679 Hidup seorang filsuf bernama Thomas Hobbes Mungkin kita semua sudah tahu Thomas Hobbes terkenal dengan pernyataan atau kalimat Homo homonilupus Manusia itu serigala bagi sesama Tetapi Hobbes juga filsuf Yang dipandang sebagai salah satu peletak dasar teori humor Dan terutama teori tentang sense of superiority Dalam tindak humor yang terungkap dalam tawa Dengan berpijak pada Hobbes Maka bisa dikatakan bahwa humor adalah anak kandung politik Dan politik adalah anak kandung humor Nah ini penting dicatat Hobbes tidak membahas humor itu sendiri Akan tetapi memberikan semacam fenomenologi Fenomenologi humor dari sisi fisikal Semata-mata seperti tawa Singkatnya hubungan tawa dan kekuasaan Betapa tawa begitu erat hubungannya dengan kekuasaan Power Itu semua berlangsung menurut asumsi dasar Tentang kekuasaan Jadi kekayaan adalah kekuasaan Berasal dari keluarga berpengaruh adalah kekuasaan Menjadi terpelajar adalah kekuasaan Menaati semua perintah Artinya mengakui kekuasaan orang lain Dalam hubungan ini Tawa, tertawa, ketawa, menertawakan Adalah penanda kekuasaan Hobbes menempatkan tawa dalam kategori animal motion Ada jiwa yang mengendalikan Dengan suatu tujuan Dengan begitu Tawa dimotivasikan oleh jiwa Dan memiliki tujuan Yakni kekuasaan Sebagai jenis kegiatan manusia Yang sadar akan kekuasaan Maka tawa, tertawa, ketawa, menertawakan Menurut Hobbes Analah ungkapan Sudden glory Kegirangan besar dadakan Dan menunjukkan rasa superior Dilihat dari satu sisi Bila dilihat dari sisi lain Mengandung sikap merendahkan Dalam hubungan itu Bahasa Indonesia Punya Kosa kata Yang sangat obesian Seperti menertawakan Yang sangat dekat dengan konsep merendahkan Dan menyisihkan orang Atau kelompok lain Dan menunjukkan rasa superior Selain mengungkapkan Kegirangan dadakan Tertawa juga menunjukkan Ketidaksukaan akan cacat Dalam diri orang lain Dan dengan membandingkan Dengan diri sendiri Sambil menepuk dada Di sini Hobbes menjadi manusia moral Dengan mengatakan bahwa Menertawakan kekurangan orang lain Adalah pertanda kegerdilan jiwa Karena kerja sesungguhnya Mereka yang berjiwa besar Adalah menolong Dan membebaskan orang lain Dari cerca Mereka seharusnya Hanya membandingkan dirinya Dengan orang lain Yang memiliki kemampuan Lebih atau sangat tinggi Nah kita sekarang Ke Indonesia Membicarakan humor di Indonesia Membicarakan humor di Indonesia Lebih khusus humor politik Tidak bisa dilepaskan Dari dua tokoh Yaitu Arwah Setiawan Dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Arwah Setiawan Penulis dan humoris Pendiri dan ketua Lembaga Humor Indonesia LHI Pada tahun 70-an Abdurrahman Wahid Atau sering disebut Gusdur Tokoh bangsa Yang menurut Roki Gerung Gusdur mengucapkan Politik secara humor Dan mendengarkan humor Secara politik Dan dia tak peduli Menasbab dan akibat Beruntung saya pernah Menjadi ketua panitia Pekan humor Indonesia Pada tahun 1992 Yang dalam sebuah diskusi humor Menghadirkan Gusdur MHA Inu Najib Atau Cak Nun Syahrir Atau Ciel Dan Roki Gerung Sebagai moderator Nah humor Menurut Arwah Setiawan Yang kini sudah Jadi arwah betulan Pak Arwah meninggal Pada tahun 95 Ketika saya sedang Berada di Pesantren Polres Jakarta Pusat Humor adalah Rasa atau gejala Yang merangsang Kita untuk tertawa Atau cenderung tertawa Secara mental Ada 6 manfaat humor Menurut Pak Arwah Satu Hiburan katarsis Atau pengenduran ketegangan Dua Tol ukur sekaligus pendorong Intelijensi Tiga Ungkapan sekaligus Perangsang kreativitas Empat Sarana informasi Yang enak diterima Lima Kritik sosial Atau sosial Korektif Yang masih Acceptable Enam Sarana pendewasaan Jiwa Manusia Nah Sekarang Gusdur Hakikat pemikiran Gusdur Adalah Humor Gusdur Dan humor Bagai dua sisi mata uang Yang sama Memisahkan Gusdur Dari humor Itu ibarat Memisahkan Rasa Manis Dari gula Atau Membagi rasa Asin Dari Garam Sejak 1970-an Gusdur Piawek Menciptakan Mengadaptasi Mengumpulkan Dan menyampaikan Umur Bahkan Sesungguhnya Gusdur Adalah Komedian Yang punya Profesi Sampingan Sebagai Presiden Kiai Budayawan Dan Penggerak Sosial Gusdur Berhasil Memanfaatkan Lelucon Untuk Menyemai Demokrasi Dan Keberagaman Kepada Masyarakat Luas Salah satu Tujuan humor Politik Adalah Protes Terselubung Itu kata Gusdur Gusdur juga Humor Juga Sebagai Wadah Ekspresi Politis Yang Kekunaannya Minimal Akan Menyatukan Bahasa Rakyat Dan Mengidentifikasi Masalah Masalah Yang Dikeluhkan Dan Diresahkan Tidak Muluk-muluk Lelucon Memiliki Kemampuan Untuk Menggalang Kesatuan Dan Persatuan Minimal Dengan Jalan Mengidentifikasi Musuh Bersama Nah Waktu Oral Baru Humor Berhasil Melakukan Itu Mengidentifikasikan Musuh Bersama Melalui Humor Nah Ini Masih Tentang Gus Dur Humor Politik Lebih Menggebu Dalam Suasana Diktatoris Atau Tidak Demokratis Contoh Di era Uni Soviet Muncul Mati ketawa Cara Rusia Karena itu Tak heran George Owl Sampai Memperingatkan Ini Pandangannya Mirip dengan Gus Dur Hati-hati Terhadap Lelucon Politik Di dalam Setiap Lelucon Politik Selalu Terselip Sebuah Revolusi Kecil Rasa Humor Dari Sebuah Masyarakat Mencerminkan Daya Tahannya Yang Tinggi Di hadapan Semua Kepahitan Dan Kesengsaraan Kemampuan Untuk Mentertawakan Diri Sendiri Adalah Petunjuk Adanya Keseimbangan Antara Tuntutan Kebutuhan Dan Rasa Hati Di satu Pihak Dan Kesadaran Atas Keterbatasan Diri Di pihak Lain Humor Adalah Suplimasi Dari Kearifan Sebuah Masyarakat Itu kata Gus Dur Yang saya Kutip Di Kata Pengantar Mati Ketawa Cara Rusia Sebuah Buku Bestseller Tahun 86 Yang diterbitkan Oleh Graffiti Pers Nah Kesimpulan Dari Pembahasan Kita Tentang Humor Dimana Saya membahas Cukup Tiga Orang Satu Dari Thomas Hobbes Dari Inggris Dan Yang Lain Yang Dua Dari Indonesia Yaitu Arwah Setiawan Dan Gus Dur Atau Abdur Rahman Wahid Jadi Kesimpulannya Meskipun Kita Sudah Tidak Lagi Di Bawah Pemerintahan Oteriter Seperti Orde Baru Namun Ada Kecenderungan Kita Mengarah Kembali Ke Orde Baru Karena Itu Humor Politik Tetap Dibutuhkan Sekali Lagi Humor Politik Tetap Dibutuhkan Saat Kekuasaan Mengarah Pada Oligarki Pers Mulai Dipungkam Partai Politik Diseragamkan Maka Humor Perlu Tampil Sebagai Pelopor Bukan Pengikor Apalagi Nanti Jadi Error Akhirnya Saya Kutip Kembali Bertolt Preh Sengsara Hidup Di Negara Yang Tidak Memiliki Humor Tetapi Lebih Sengsara Lagi Hidup Di Negara Yang Membutuhkan Humor Terima Kasih Tas Bukan Kantor Berita Salam Sengsara